Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya mas di UKDR oke teman-teman kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya masih di seputar penerimaan ya peserta didik baru khususnya untuk jenjang SMA maupun SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2022 ini ya di kesempatan kali teman-teman kita akan sedikit berbagi informasi ya ini tentunya informasi ini sangat menarik artinya bagi adik-adik ataupun orang tua ya yang tentunya mencari informasi terkait dengan WPDP yang mana banyak sekali yang ditanyakan misalkan dia tidak ikut di dia tidak ikut daftar di tahap 1 ya tahap 1 itu ada jalur afirmasi pindah tugas dan juga prestasi hasil lomba lainnya bisakah dia ikut daftar di tahap 2 ataupun tahap 3 tahap 4 atau atau tahap 5 ya atau mungkin dia langsung mau ikut daftar di tahap 3 misalkan ya jenjang SMK atau mungkin dia mau ikut langsung daftar di tahap 2 ya atau tahap 4 atau mungkin dia ingin langsung ikut di tahap 5 ini sebenarnya ada beberapa peseratan teman-teman ya yang harus kalian siapkan dulu ya sebelum kalian bisa mengikuti PPDP di tahap 2 3 4 maupun di tahap 5 nah ini sebenarnya sudah kita bahas ya di laman website kita ya disini terkait dengan ini ya tidak ikut daftar di tahap 1 ini bisakah langsung daftar di tahap 2 tahap 3 4 atau di tahap 5 nah ini ada beberapa peseratan yang tentunya harus kalian pahami ya nah tapi seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru menemukan channel ini ya jangan lupa klik tombol like dan subscribe silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita nah bagi teman-teman yang suka membaca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita ya masdiukade.com disini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan oke kita langsung saja jadi ini banyak sekali pertanyaan ya terkait dengan mereka tentunya tidak bisa ikut di tahap 1 ya tidak bisa di tahap 1 itu mungkin ada beberapa hal ya atau ada beberapa macam yang pertama tentunya ada jadwal afirmasi yang mana memang di jadwal afirmasi ini ada beberapa pesaratan ya yang harus dipenuhi ya misalkan harus punya KIP harus punya KKS PKH dan sebagainya ataupun jalur pindah tugas ya nah ini kalau misalkan dia bukan anak guru ya tenaga kesehatan ataupun mungkin yang orang tua yang mutasi ya atau pindah tugas ini tentunya dia juga tidak bisa mengikuti nah apalagi bagi untuk prestasi hasil lomba lah ini tentunya bagi adik-adik yang memang tidak memiliki prestasi hasil lomba ya memang dia tidak bisa mengikuti di tahap 1 ini nah terus dia bisakah dia ikut langsung daftar di misalkan dia langsung mau ikut di tahap 2 ya nah tahap 2 ataupun di tahap 3 tahap 4 ataupun tahap 5 ini sebenarnya ya bisa saja ya tetapi kalian harus memahami ya ada beberapa perseratan yang harus kalian pahami nah yang pertama kita cek dulu ya dari jadwal pbdp jatim dulu ya jadi di tahap 1 ya ini sudah seperti yang kita jelaskan bahwa jalur pindahan apa jalur afirmasi ya dan pindah tugas termasuk prestasi hasil lomba ini pendaftarannya terakhir hari ini ya tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan nanti malam ya pukul 23.59 ini nanti diumumkan ya tanggal 24 Juni 2022 ya terus disini nanti ya ada cetak bukti penerimaan ini jika kalian diterima di tahap 1 ini tanggal 24 nah terus ya jadi pertanyaan misalkan bagaimana ketika pas terdidik ini misalkan tidak ikut di tahap 1 ini entah itu karena mungkin dia tidak tahu informasinya ya ataupun mungkin karena dia apa namanya tidak memenuhi persyaratan di tahap 1 bolehkah dia misalkan langsung ikut di tahap 2 ya tahap 2 itu ada jalur prestasi nilai akademik SMA ya ataupun langsung ikut di tahap 3 ya di tahap 3 ini ada jalur Yunasi SMK ataupun nanti di tahap 4 ya tahap 4 ada jalur Yunasi SMA dan yang terakhir di tahap 5 nanti ada jalur prestasi nilai akademik ya apakah bisa ketika mereka langsung misalkan tidak ikut tahap 2 ya tidak ikut tahap 3 tidak ikut tahap 4 ya misalkan langsung ikut tahap 5 ya nah ini beberapa hal atau beberapa syarat yang harus kalian pahami ya untuk bisa mengikuti PPDP di tahap 1 2 3 4 maupun 5 yang pertama ini pasti ya ini harus wajib ya yang pertama ini harus sudah punya PIN ya harus sudah punya PIN kalau kalian tidak punya PIN tentu kalian tidak bisa daftar ya tidak bisa ikut pendaftaran di tahap berikutnya ya artinya baik itu tahap 2 tahap 3 tahap 4 maupun tahap 5 ya kita harus punya PIN ya nah nanti cara ambil PIN ya cara ambil PIN temen-temen bisa cek aja di video kita ya di bagian playlist di sini ada PPDP jatim SMA SMA 2022 cari aja di sini ya misalkan cara ambil PIN ya disini sudah ada untuk lulusan tahun lalu ya lulusan luar jatim lulusan tahun lalu maupun untuk lulusan tahun 2022 ini terkait dengan proses mekanisme pengambilan PIN nah yang kedua ini adalah ini yang sangat penting ya nah ini jika mau daftar di jenjang SMK ini yang ada syarat khusus ya maka wajib sudah melakukan verifikasi kesehatan dan ya statusnya ini harus sudah disetujui ini kalau statusnya tidak setuju ya nggak bisa ya dia tidak bisa memilih jurusan khusus jurusan khusus itu apa saja nah temen-temen bisa cek aja di sini ya ada syarat khusus SMK ya di sini ada syarat khusus SMK atau ini cari aja khusus gitu aja ya nah seperti ini ada di sini ada penjelasan ya syarat khusus daftar di SMK ya tentunya temen-temen nanti harus memahami ini atau mungkin verifikasi kesehatan ini secara ada seperti ini ya nah ini ini ada batas waktu verifikasi kesehatan terus di sini ada cara melihat hasil verifikasi terus ada juga ini ya cara verifikasi kesehatan ya silahkan dicek jika kalian ingin daftar di SMK dengan jurusan tertentu ya terus yang berikutnya ini adalah harus punya pilihan sekolah atau jurusan ini wajib ya jadi kalau kalian mau daftar ya tentunya kan harus punya pilihan sekolah atau jurusan ya kalau nggak punya kan ya lucu ya ini lucu kalau nggak punya ya makanya kalian siapkan dulu pak saya mau ikut daftar tahap 2 ya tahap 2 ini ada jalur prestasi nilai akademik yang mana nanti kalian diberikan kesempatan ya untuk memilih sekolah itu maksimal 3 sekolah nah terus tahap 3 juga sama tahap 4 juga sama tahap 5 juga sama kalian diberikan bisa memilih sekolah atau jurusan itu maksimal 3 paham ya terus yang poin 4 ini adalah nah ini yang harus kalian ikuti yaitu adalah daftar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan artinya kalian nggak bisa misalkan mau ikut daftar tahap 1 padahal tahap 1 sudah selesai atau mungkin mau daftar tahap 2 ya tapi tahap 2 sudah selesai tidak bisa ya nah ini contoh untuk jadwalnya ya kita cekkan dulu jadwalnya disini ada jadwal jadi kalau misalkan kalian nanti mau ikut daftar di tahap 2 ya jalur prestasi nilai akademik ya kalian harus daftar di tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 atau mau langsung ikut SMK ya berarti mau ikut daftar daftar di jalur Yunasi ya SMK berarti kalian nanti silahkan daftar di tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 ya jadi kalian harus mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan kalian tidak bisa mengikuti jadwal selain ini ataupun mungkin jadwal yang sudah terlewat kalian sudah tidak bisa lagi kembali ke jadwal sebelumnya jadi harus mengikuti jadwal yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung paham ya terus ini ada beberapa contoh ini yang belum verifikasi kesehatan ya jadi kalau kalian nanti memilih jenjang SMK ada apa namanya jurusan yang memerlukan verifikasi kesehatan ketika kalian belum melakukan verifikasi kesehatan maka nanti kalian tidak bisa memilih jurusan itu jurusan itu akan gagal ya dan pastikan ketika kalian melakukan verifikasi kesehatan ini sudah jelas ya jadi harus data kesehatan anda berhasil di verifikasi kalau misalkan masih ditolak ataupun proses belum di verifikasi tentunya kalian tidak akan bisa untuk mengikuti kalian tidak bisa memilih jurusan yang mensyaratkan verifikasi kesehatan terus yang terakhir ini kalian bisa ya misalkan nanti jika memilih pesatannya tadi tentunya kalian bisa ya bisa langsung misalkan daftar di tahap 2 ataupun mungkin mau langsung ikut tahap 3 ataupun mungkin langsung ikut tahap 4 atau mungkin mau ikut daftar di tahap 5 atau tahap terakhir ya ini misalkan ada di jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK itu teman-teman ya untuk informasi terkait dengan apabila tidak ikut tahap 1 bisakah langsung ikut di tahap 2, 3, 4 maupun di tahap 5 nanti di pertemuan berikutnya setelah kita akan membahas terkait dengan cara melihat peluang ya diterima di jalur prestasi nilai akademik ya tetap standby teman-teman nanti kita akan mengupdate informasi BPDB Jatim di tahun 2022 ini terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh